Penyaluran dan pelepasan bantuan sosial tahap 4 di 8 kecamatan melalui PMI Kabupaten Musirawas untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 telah disalurkan. Pelaksanaan berlangsung di halaman kantor Bupati Musirawas. Penyaluran dan pelepasan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 telah dilaksanakan tadi pagi. Ada pun bantuan sosial yang diberikan berupa bahan pangan, beras 10 kg, minyak goreng, gula pasir, kecap, dan lainnya. Hadir pada acara tersebut Waka Polres Kabupaten Musirawas yang melangsungkan pelepasan bantuan sosial. Asisten dua ekonomi pembangunan Kabupaten Musirawas, Insinyur Haji Aidil Rusman mengatakan, hari ini kita menyeluruhkan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19 di 8 kecamatan. Tentunya nanti akan kita seluruhkan ke beberapa desa. Dan juga kita akan menyeluruhkan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar warga yang terkonfirmasi terpapar COVID-19, serta para pekerja yang dirumahkan. Ia juga menyampaikan, akhir-akhir belakangan ini masyarakat Kabupaten Musirawas sedikit melalaikan mengenai protokol kesehatan COVID-19. Dan ia berharap kepada masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19, karena wabah ini benar-benar ada, jangan dianggap tidak ada. Makanya, mari kita terapkan untuk melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak jangan terlalu dekat dengan kerumunan-kerumunan. Bantuan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19 di delapan kecamatan, yang tentunya nanti akan diseluruhkan ke desa. Kemudian juga kita menyaluruhkan untuk masyarakat yang berada di sekitar atau tetangga di sekitar warga yang terkonfirmasi positif. Karena kita memaklumi, warga yang berada di, ya atau menjadi tetangga di sekitar itu pasti akan terdampak. Seperti yang saya sampaikan tadi kan, kalau dia misalnya berdagang, punya warung, mungkin untuk sementara orang nggak mau belanja ke situ kan, karena takut dekat dengan rumah yang terkonfirmasi. Kemudian yang kerja-kerja juga, mungkin yang tadinya kerja di ikut upahan atau gimana, mungkin oleh tempat dia kerja di istirahatkannya dulu, karena takut nanti dia membawa. Nah itu menjadi perhatian kita, jadi warga-warga yang berada di sekitar tetangga, tetangga yang di sekitar warga terkonfirmasi positif, kita berikan bantuan. Kemudian ada juga bantuan untuk komunitas ada tertinggal. Itu memang selalu menjadi perhatian dari kita, karena mereka tahu sendiri kondisi kehidupan dari masyarakat tertinggal tersebut. Ini ada delapan kecamatan yang kita salurkan, itu nanti akan diteruskan oleh aparat desa ke masyarakat yang betul-betul berhak untuk menerima. Karena kita tahu sekarang...